hai oke teman-teman semuanya welcome back karo aku Susi gaming ya cuy ya apa kabar KB sehat semua semoga harus segini lancar KB cuy ya Nah pada video ini gue pengen ngasih tahu lagi nih tips tips solo rengkat cuy jadi itu ya gue kesel banget nih ya kemarin tuh main eh lengket gitu ya salah coi kalah banyak banget nih ya hampir coklat semua loh lihat nih ini direng loh nih nah coklat semua ya ampun ini rasanya tuh monton tuh ya nggak adil banget tuh ya nih dikasih temennya ini ya eh temennya ini ada yang epic 500 bintang satu terus terus ininya ada yang epic 4 itu ya dan musuhnya itu rata-rata epic satu gitu ya epic tiga gitu padahal gua tuh mainnya di rengkat epic 2 cuy ya tapi dikasih temen tuh sama monton itu epic 5 epic 5 bintang 1 gitu ya Grandmaster malah kadang-kadang nih kampret banget pokoknya ini ewon tentu nggak adil cuy pokoknya kalian tuh ya pengen tahu pengen tahu caranya biar supaya kalian enggak ketemu lawan itu ya lawan itu yang kira-kira terseimbang itu ya jadi lawan kita terseimbang terus teman kita juga seimbang gitu ya enak gitu kalau kita main itu seimbang itu kita dipandai sampai sampai coklat semua cuy nih ya nih seperti ini nih coklat semua ya jadi kalian apa namanya tuh caranya gampang banget nih ya rekan ya setelah kita eh ajuin banding ya gue main di klasik dulu yang ngetes gitu ya ketemu ya lawannya seperti apa nah hasil gua ya menang-menang lah ya ini gue menang pake jranger pake uranus menang pake terisla salah ya tapi kan nggak jelek-jelek banget lah ya God gitu kan ini menang juga gitu kan nah sekarang cuma kalian nih ya kalau pengen nggak ketemu musuh-musuh yang buat gitu atau atau namanya yang yang lawannya tuh seimbang itu ya kalian cuma ini tuh kalian cek aja ya di yang pertama tuh kalian cek disini battle ID nya nih ya yang 242640876198297392 lah itu kalian catat kalau atau enggak kalian salin aja dari sini kalian cuma tinggal klik doang nih tuh ini udah bisa lihat klik pot gitu kan ya nanti kalian bisa tinggal tempel saja disini nih berhasil tahun ya caranya untuk biar supaya kalian tuh tuh temu bot atau nggak ketemu lawan tuh seimbang tuh ya Cuy ya jadi disini kalian cuma nih yang gambar disini yang gambar orang pakai helm gitu ya pake headset Android seperti itu nah disini gue pengen nah ini coy nah disini gua milih yang ini nih ya nih ini nih 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 nah ini pendapat atau saran game ya di sini nah sini gua klik yang ini nah sebesar itu kalian langsung klik lagi yang saran untuk kesimbangan game di sini ya nah disini lalu kalian bisa pilih yang matchmaking gitu ya Nah di sini from pemasalahan matchmaking itu ya di sini dear player jika anda merasa telah mengalami matchmaking tidak seimbang Anda dapat mengirimkan feedback Anda kepada kami dengan mengisi formulir di bawah itu ya Jadi kalian nanti setelah seperti itu kalian klik yang form permasalahan penyeimbangan ya Nah seperti itu nanti muncul muncul lagi tampilan yang kita memilih ya tadi kita bermain di mode apa gitu terus kita pilih eh perbandingan ya di sini kita eh permasalahannya dikasih tahu lihat memonton permasalahan penyeimbang matchmaking Nah di sini satu silahkan memilih di mode game tuh di sini kalian sudah otomatis dikasih pilihan kalian tadi main dimana yang temunya musuhnya bot semua eh teman kita buat semua ya omet coklat semua gue pakai tank lagi tadi di bantai-bantai gitu ya nggak sakit hati digebukin yang ditontonin doang gitu kan enak banget rasanya coy nah sekarang kita klik yang tadi ya kita pilih main pakai Johnson to the rank masalah kita pilih di rank nah habis itu orang apa abis ini nih lah gua rancenya Epic lah ya nah disini Epic ya sepik sejati gitu ya Nah di sini nomor tiga silahkan berikan kami ID battle ID gimana masalah terjadi nah kalian kan kalian tadi sudah salin ya salin ID battle di dimana masalah terjadi kalian semua tinggal langsung saja tempel kan disini otomatis sudah tertulis ya Nah di sini empat berapa lama waktu yang ada bisa melakukan matchmaking di sini di sini ya saya tidak ingat lah ya aku enggak tahu nih tadi kan kalau matchmaking itu kan yang kita nunggu untuk masuk battlefield ya Nah nomor lima ini mengapa menurut anda matchmaking untuk game terakhir anda tidak seimbang lawan saya terlalu kuat kalau enggak teman satu tim saya terlalu lemah ya jadi ya saya pilih yang ini ya yang teman satu tim saya terlalu lemah gitu karena gua digebukin terus gue ditontonin gitu ya sampai gua mati jadi tonton doang sama player-player Epic gitu loh nah silahkan masukkan kandungan nah disini kalian tulis aja disini cuy ya nih gue pakai jangan-jangan yang sopan dulu dong disini nih der mobile Legends tadi saya bermain memakai hero tank tetapi teman saya tolul semua tulul semua sampai saya digebukin musuh tidak ada yang bantu nah gitu coy seperti itu kita langsung klik ya kita selesai nah seperti itu sebentar tadi dimana ini oh notice Aduh kembali lagi coy bentar 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 nah disini kita tadi rank ya udah udah disi semua ini battle ID nya saya tidak ingat teman satu tim terlalu lemah ini kata-kata gua ya di mobile Legends tadi bermain memakai hero tank tapi teman saya terlalu tolul sehingga saya digebukin sama musuh tidak ada yang membantu gitu ya nah ini nomor 6 di luar matchmaking apa yang akan dilakukan untuk menentukan berapa kuat lawan teman-teman yang mereka saat ini ya saya ada sini nih rank mereka saat ini karena ranknya tuh tinggi tinggi lah sedangkan gua tuh efek 2 gitu ya dia torek epic 1 ada ketemu legend lah teman gua efeknya 5 gitu ya efek 5 efek 5 per Grandmaster gitu makanya digebukin gua nggak ada yang bantu ya cuy ya silahkan masukin bantuan eh rank temen gua rank temen saya lebih rendah daripada musuh oke kita langsung klik oke ya Nah seperti itu nah lalu kalian nomor 7 ya di dalam pertandingan pertandingan apa yang akan menentukan beberapa lapan kuat teman seberapa kuat hero yang saat ini mereka pilih seberapa mahir mereka dan menggunakan hero ini stasi sikil dan asis mereka sudah besar keinginan mereka untuk bersama apakah mereka menggunakan skin atau tidak pilih silahkan lainnya di dalam pertandingan apa yang akan ada lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan seberapa kuat hero yang melangkap pilih aku enggak tahu ini yang mana ya mungkin ya seberapa mahir mereka menggunakan hero ya kita pilih yang begitu ya nah sini pengen lupa sih pokoknya disini kita isinya seperti itu seberapa mahir mereka dengan hero saat ini yang mereka pilih gitu ya karena dia tuh jago-jago gue dengan teman gue tuh noob ya cuy ya Oke jadi sini minat masukan kandungannya saja eh temen-temen saya terlalu noob ya temen saya terlalu noob seperti itu kita langsung centang oke saja lalu kita kirimkan ya cuy ya Nah di sini kita kirimkan kita sudah berhasil melakukan banding ya cuy ya Nah terima kasih atas feedback Anda kesimbangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami pedulikan kami akan terus mengoptimalkan untuk memberikan Anda pengalaman game lebih baik thank you menton dan alhasil setelah kita mendapatkan eh setelah kita mengajukan feedback last terbukti ya saya nih di sini nih nah di sini kita nih ya habis dari Johnson kalah nih ya gua lapor banding terus kita menang minus 1234 tuh menang ya ya walaupun enggak menang ya tapi statistik gue lihat nih gold aja enggak jelek-jelek banget karena ya oke cuy jadi seperti itu video dari saya semoga bermanfaat dan semoga menghibur buat kalian semua terima kasih yang udah like komentar subscribe semoga kalian diberikan rezeki yang lancar sehat selalu sampai sayang sama orang tua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh